Halo guys, kembali lagi di channel kita Davin Jaya Toys Nah, di video kali ini aku akan unboxing Blokis Galaxy version volume ke 10 lagi nih Karena incaranku kali ini yaitu aksian figur Ultramannya Kemarin kita sudah mendapatkan monster Rebatosnya guys Keren banget kan monster Rebatos kemarin Semoga kali ini kita bisa mendapatkan aksian figur Ultramannya ya guys Oke guys, gak usah lama-lama lagi Sekarang waktunya kita untuk unboxing barang-barang yuk Tapi sebelum itu buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa dibantu Like, comment, dan subscribe channel ini ya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan update video-video terbaru lainnya Hanya di Davin Jaya Toys Nah, seperti biasa kita akan mendapatkan kartu Ultraman guys Disini ada poster beberapa karakter aksian figur Ultraman dan monster Kaiju nya Serta tutorial cara merakitnya Oke, sekarang waktunya kita untuk unboxing dulu Bungkusan yang pertama ini Kalau kita mendapatkan capit, nah itu dia guys Kalau tanda-tandanya kita mendapatkan capit ini Berarti kita akan mendapatkan aksian figur Ultraman Apakah benar seperti itu? Yuk kita rakit dulu yuk guys Nanti kita buktikan sama-sama Kita pasang dulu Stand base ini Caranya sangat mudah Tinggal kita pasang aja Dan kita rekatkan pencapitnya Nah, tanda pencapitnya sudah muncul Apakah benar kita mendapatkan Ultraman? Ayo guys Kita kocok-kocok dulu Semoga aja kali ini kita mendapatkan aksian figur Ultraman nya Sekarang kita buka barang-barang guys Wah, deg-degan banget nih Semoga aja bukan monster Kaiju lagi ya guys Kita intip barang-barang yuk guys Nah, itu dia guys Itu sepertinya Wah, beneran guys Kita mendapatkan aksian figur Ultraman Tapi kira-kira Ultraman apa ya? Coba kita keluarkan barang-barang yuk guys Nah, itu dia kombinasi warnanya Pasti teman-teman di rumah sudah pada tahu kita dapat Ultraman apa Wadidaw Ternyata beneran guys Kita mendapatkan Ultraman Yaitu Ultraman ORB Zeppurion Ini dia, keren banget Ultraman nya mantap Cep ajep 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 Akhirnya guys Kita mendapatkan karakter Ultraman terkece badai Ya, walaupun gak dapat secret figurnya Tapi menurutku ini Ultraman kece badai guys Next, sekarang waktunya kita untuk merakit Jadi untuk merakit Lego Ultraman ini sangatlah mudah ya guys Karena sedikit banget untuk item-item yang didapat Teman-teman bisa mengikuti video ini Yang pertama kita pasang dulu bagian badannya Kemudian lanjut kita pasang bagian kepalanya guys Seperti ini Kemudian baru kita pasang bagian tangannya ya guys Oh iya Ultraman ORB Zeppurion ini memiliki gerakan spesial loh Yaitu bernama Zeppurion Rai Yaitu gabungan dari sinar spesium Ultraman dan sinar Zeppurion dari Ultraman 3 Jurus lain yang dimiliki Ultraman ORB Zeppurion adalah Shutdown Protect Yaitu jurus untuk mematikan gelembung tameng guys Dan untuk motif dari Ultraman ORB ini Didasarkan pada pahlawan Ultra masa lalu Bukti paling konkretnya adalah bentuk dasarnya Spesium Zeppurion dan berbasis Ultraman dan Ultraman 3 Tentu saja ini juga dimaksudkan sebagai Perayaan untuk 2 seri pahlawan Ultra tersebut guys Gimana sudah pada tahu kan siapa Ultraman ORB ini Sekarang waktunya kita untuk melanjutkan merakitnya guys Ini dia guys kita sudah selesai merakit bagian atasnya Bagian badan, tangan, dan kepalanya Menurut aku sih Ultraman ORB Zeppurion ini keren banget guys Dari bagian kepala, bagian badan, maupun bagian tangan Memiliki kombinasi warna yang sangat pas banget ya guys Next, sekarang waktunya kita untuk merakit bagian bawahnya Yaitu bagian kakinya ya guys Yang pertama kita pasang dulu item yang berwarna hitam ini Ini berguna untuk mengaitkan paha ataupun kaki-kaki dari Ultraman ini ya guys Jangan sampai salah Kita pasang dulu bagian atasnya Kemudian lanjut kita pasang warna hitam di bagian pahanya ya guys Seperti ini teman-teman bisa melihat Bagian sisi kanan dan sisi kirinya juga kita pasangin Yang berwarna hitam seperti ini ya guys Kemudian barulah kita bisa melanjutkan untuk memasang bagian pahanya Nah ini dia untuk item yang warna hitam ini sudah selesai Kita rakit Sekarang waktunya kita tinggal masukkan aja bagian pahanya Di sisi bagian kanan maupun sisi sebelah kirinya ya guys Dan jangan sampai terbalik ya guys Untuk motif bagian warnanya itu di sisi paling depan ya guys Nah ini dia teman-teman bisa melihat Sekarang waktunya tinggal kita pasang bagian bawahnya yaitu bagian betisnya Tinggal kita colokkan saja seperti ini Bagian kanan dan bagian kirinya Sangat mudah ya guys untuk merakit mainan action figure Ultraman Blockies ini Kemudian yang terakhir tinggal kita pasang dulu pengaitnya Untuk kita lanjutkan memasang sepatu Ultraman ORB Seperyon ini guys Nah ini dia sepatunya berwarna silver ya Sekarang tinggal kita pasang dan selesai guys Ini dia bagian bawah dari Ultraman ORB nya Sangat mudah kan untuk merakit mainan Ultraman Blockies ini Oh iya kita dikasih lebih nih satu guys untuk pengaitnya Siapa tau ada patah atau hilang Nah sekarang waktunya kita proses penggabungan guys Untuk proses penggabungan ini sangat mudah Tinggal kita rakitkan saja bagian badan atasnya dengan bagian bawahnya guys Nah ini dia Ultraman ORB Seperyon nya sudah selesai Kita rakit guys Gimana gampang kan merakit action figure Ultraman di Blockies Galaxy version volume ke 10 ini Oh iya jangan lupa kita pasangin stand base nya ya Kemarin ada yang komen kalau mendapatkan Ultraman itu Kita lihat dulu stand base nya isi pencapit atau tidak Ternyata benar juga ya Jadi ciri-ciri utamanya kalau kita membuka stand base nya ada pengaitnya Berarti kita akan mendapatkan action figure Ultraman guys Nah ini dia yang aku suka guys dari action figure Blockies Ultraman ini Waktunya kita gaya-gayain dan kita fossel-fosselin sesuka hati kita guys Sekarang kita coba fossel gaya berlari aja ya guys Ini dia Ultraman ORB Seperyon sedang berlari mengajar monster kaiju Aku putar-putarin ya guys biar kelihatan dari segala sisinya Go 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 Ultraman ORB Seperyon siap beraksi Oh iya ini ada satu lagi guys Kita mendapatkan tangan cadangan yang sudah berisi senjatanya Nah coba kita fossel-fosselin Ultraman ORB Seperyon ini sedang memegang senjatanya yuk guys Wadidaw Ultraman ORB Seperyon ini keren banget ya guys Dilengkapi dengan senjatanya juga berwarna ungu Matching banget dengan Ultraman ORB Seperyon ini Mantap jiwa Ultraman ORB ini Gimana menurut teman-teman di rumah? Tulis di kolom komentar ya Kalau menurut aku sih ini Ultraman aku kasih nilai 100 per 100 deh Oke guys jadi sekian dulu video kita kali ini ya Dan akhirnya kita berhasil mendapatkan karakter Ultraman ORB Seperyon Diblokis Galaxy version volume ke 10 ini Buat teman-teman yang baru bergabung dan suka video ini Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini ya Agar tidak ketinggalan update video-video terbaru lainnya Hanya di Davin Jaya Toys bukan bisa vocês bisa B B B saya bows apa suis よう